Hai silahirrohmanrohim ketemu lagi dengan kita tarakan family story saat ini kita berada di pelabuhan SDF ngapain disini saksikan oke untuk bisa mencapai ke ujung ada jalan alternatif yaitu melalui jalan yang ada di tengah-tengah pelabuhan SDF ini sebenarnya kita bisa saja eh apa namanya naik bis Hai tapi karena kita buat kendaraan sendiri jadi mobil kita parkir di luar sana tadi sehingga eh untuk masuk ke wilayah ujung ini kita harus berjalan kaki di wilayah pertengahannya ya ya pertengahannya ada ini juga eh tidak terlalu jauh ya lumayanlah jika dipakai untuk berjalan kaki ini kondisi di jembatan khusus untuk sebelah kirinya itu bagian keberangkatan ini para teman-teman kita dari tkbm tenaga kerja mengkarumat barang sedang menanti langganannya ini kondisi situasi ruang tunggunya sediakan fasilitas tempat duduk dan juga ada jualan 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 untuk kebutuhan kalau kita berangkat di minum snek-snek dan lain sebagainya saat ini kondisi sekarang teman-teman itu pagi sekiran sekiraan pukul jam 8 dan masih terlihat sepi karena memang keberangkatan pertama untuk masing-masing dikitnya jadi ada mungkin sudah keberangkatan yang pagi tadi jam 7 lewat yang jedah jadi memang terlihat agak-agak sepi terlihat agak-agak sepi terlihat agak-agak sepi pagi ini teman-teman memang terlihat agak sepi karena memang suasalahnya masih pagi tidak terlihat terlihat agak-agak sepukan lalu lalang terkaraan baik yang masuk truk penumpang ataupun peti grup dan juga biasanya di ujung sini nih banyak truk-truk berjejeran untuk membongkaran dan memuat barang pada kapal-kapal yang memang khusus untuk melakukan pengiriman barang terlihat baik ke Tujung Selor ke Malinau seperti kapal ini ya buangannya agar lebih mudah biasanya disini ramai nih penuh pagi ini masih terlihat sepi sepi sekali tapi pemandangannya luar biasa indah sekali oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati